Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Halo adik-adik jumpa lagi dengan Katalia dalam cerita anak Happy Holy Kids Yang hebat, heboh, keren Nah adik-adik apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih kakak puterin dulu ya Satu video clip seru dari album Happy Holy Kids Ini dia video clip-nya Tau nggak anak-anak Indonesia itu selain punya cita-cita yang diri juga cita damai Sebab orang yang cita damai itu pasti banyak temannya ya kan? Hidup damai itu rukun itu ciri anak Indonesia Mengampuni, memaafkan itu ciri anak Indonesia Hidup damai itu ciri anak Indonesia Mengampuni, memaafkan itu lah seharusnya Jangan saling menghina Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Jangan saling menghina Jangan saling memaksa Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Damai itu artinya Suka memaafkan dan minta maaf pada teman-teman Saya juga suka damai Kebetulan nama saya damai Hidup damai Hidup damai Hidup rukun itu ciri anak Indonesia Mengampuni, memaafkan itu ciri anak Indonesia Hidup damai, hidup rukun itu ciri anak Indonesia Mengampuni, memaafkan itu lah seharusnya Jangan saling menghina Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Jangan saling menghina Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Jangan saling menghina Jangan saling memaksa Jangan saling memaksa Hormatilah sesama Teman-teman semua Hormatilah sesama Hormatilah sesama Teman-teman semua Wah gimana video klipnya, pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk, ini dia ceritanya. Semua mau berubah. Wah, kalau semua ingat masa lalu. Semua sedih, karena semua suka marah-marah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai, 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 your namely ap metabolism. Hai, hai, hai. Cuma tidak mahu seperti dulu lagi yang suka marak. Lalu begini terus. Cuma bisa tidak disukai teman-teman. Bagaimana caranya ya? Sepertinya suhu bermasalah. Ada apa ya? Lebih baik Rabi datangin saja. Mungkin Rabi bisa membantu suhu. Umo, kamu kenapa? Sepertinya sedang sedih. Ada Rabi. Iya Rabi. Sumo ingin berubah nih. Sumo tidak mahu dijuluki sebagai sumo si pemarah. Rabi, bisa terangin sumo tidak? Benar, sumo mau berubah. Iya Rabi. Sumo sungguh-sungguh. Kebetulan Rabi punya buku bagus buat sumo. Apa kabar Rabi? Udahlah, pokoknya sumo baca sendiri saja. Rabi mau pergi dulu ya. Ya sumo. Makasih ya Rabi. Makasih ya Rabi. Ini buku tentang apa ya? Sumo, sumo mau baca dulu. Ah, orang yang sabar dan menguasai dirinya seperti pahlawan yang merebut kota. Orang yang sabar seperti pahlawan. Wah, sumo mau menjadi pahlawan. Kalau begitu, mulai sekarang, sumo harus menjadi orang yang sabar. Wah, keren juga ya jadi pahlawan. Keren, ayo terbang tinggi. Aduh, mana sih kok belum bisa terbang? Ah, mendingan Kisah coba sekali lagi. Gimana sih Kis? Kisah sengaja ya mau mengenai kepala sumo. Maaf sumo. Sorry. Ampun. Kisah tadi tidak sengaja. Apanya tidak sengaja? Kapalan Kisah tadi hampir mengenai kepala sumo tau. Masa seperti itu dibilang tidak sengaja. Tapi memang Kisah sengaja kok. Lagipula kan tadi tidak kena. Malah sumo kok marah-marah sih. Ya iyalah sumo marah. Iya iyalah. Tadi kan tidak kena. Kok sumo marah-marah lagi sih? Lagipula, Tadi kan sumo sudah janji tidak mau marah-marah. Dan tidak mau jadi gajah yang gampang marah lagi. Maaf ya Kisah kalau sumo tadi marah-marah sama kamu. Soalnya, Sumo lagi belajar untuk tidak gampang marah Kisah. Oh begitu. Ya apa-apa kok. Ya udah. Sumo pergi dulu ya Kisah. Ada Kisah. Ya sumo. Hati-hati ya. Siapa sih? Aduh. Nabrak sumo lagi. Gawat nih. Kamu lagi Mundi. Kalau jalan lihat-lihat orang dong. Ampun sumo. Mundi tidak sengaja nabrak sumo. Apanya tidak sengaja. Lihat kaki sumo jadi sakit nih. Sini kamu Mundi. Sumo kasih pelajaran. Mana-mana. Ampun semua. Lasakan ini Mundi. Semua. Ampun. Ampun. Lasakan ini Mundi. Semua Ampun. Lebaskan ini kamu nabrak aku. Tolong. Suara siapa itu? Ada yang sedang minta tolong. Abi harus segera turun ini. Stop. Kakak potong dulu ya cerititanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis. Karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak-anak. Jangan suka marah-marah ya. Karena marah itu tidak ada gunanya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Hei, jangan kau marah-marah. Hei, mengapa kau marah-marah? Marah itu tak ada gunanya. Marah membuat kau tak punya teman. Hei, jangan kau marah-marah. Daripada kau marah-marah. Lebih baik, mari gembira. Buang marah dalam hatimu. Tak senyumlah. Ayo tak senyum. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Hei, hei. Kenapa kau marah-marah? Marah itu tak ada gunanya. Marah membuat kau tak punya teman. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Daripada kau marah-marah. Lebih baik, mari gembira. Buang marah dalam hatimu. Tak senyumlah. Ayo tak senyum. Anak-anak, marah-marah itu tidak ada gunanya. Sia-sia. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Hei, hei. Mengapa kau marah-marah? Marah itu tak ada gunanya. Marah membuat kau tak punya teman. Hei, mengapa sih marah-marah? Jangan kau marah-marah. Jangan marah-marah lagi ya. Daripada kau marah-marah. Lebih baik, mari gembira. Buang marah dalam hatimu. Tak senyumlah. Ayo tak senyum. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Jangan marah-marah ya. Hei, hei. Mengapa kau marah-marah? Ayo bergembira. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Tidak ada gunanya. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Hei, hei. Jangan kau marah-marah. Hei, hei. Masih bersama dengan Katalia dalam cerita anak Happy Holy Kids Yang hebat, heboh, keren Nah adik-adik gimana nih masih tetap semangat kan? Harus dong karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya Ini dia Misalkan ini Mondi, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan kalian? Begini Rabi Mondi tadi tidak sengaja menampak Sumo karena Mondi tadi lagi mengejar layangan yang putus Tapi Mondi sudah minta maaf Eh, Sumo tidak terima Habisnya, Mondi tidak lihat-lihat ke jalan Sumo, Mondi kan tidak sengaja Dan Mondi juga sudah tahu dia salah Dan juga sudah minta maaf sama Sumo Sumo kok malah marah-marah sama Mondi? Iya, tapi Mondi Sumo, ayo coba ingat Tadi Sumo katanya mau berubah Tidak mau jadi gajah yang gampang marah-marah lagi Bah, iya Sumo lupa Tadi Sumo kan bertekad untuk berubah untuk menjadi anak yang sabar Ya, Sumo gagal lagi Ternyata untuk berubah menjadi sabar itu susah Kalau mau berubah, memang tidak segampang membalikkan telapak tangan Sumo Pokoknya lain kali Sumo harus bisa menahan emosi Sumo Sekarang Sumo minta maaf sama Mondi Mondi, maafin Sumo ya Tadi Sumo sudah membuat Mondi kesakitan Iya, nggak apa-apa kok Terima kasih ya, Mondi Kalau begitu, Mondi pergi dulu ya Ya, Mondi Ya, semua Sudah habis Ya, Mondi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pilih Pilih, pilih Hey, kids Ada apa, kids? Ini bukumu ketinggalan Oh, iya Aduh Terima kasih ya, kids Ya, sudah Dah, Sumo Ada, kids Sabar Sabar Sumo harus jadi sabar Sepertinya itu suara Sumo Wah, kumah kagetin aja Sumo Biar si Sumo kaget Kalau gitu Kuma Sembunyi dulu Sini aja Siapa sih? Aduh, kaget Sumo Kamu kumah Bikin Sumo kaget Tapi kan Sumo tidak boleh marah lagi Sumo harus sabar Kaget ya Ngomong-ngomong Gendut mau kemana? Gendut mau kemana? Aduh, keseberang lewat jembatan Eh, skampang Jangan Sumo Kalau Sumo lewat Nanti jembatannya bisa rabah Sumo kan Kegendutan Kumah kau ngejek Sumo sih Kumah pingin Sumo marah ya Aduh, tidak ya Aduh, ayo Aduh, kumah Memangnya Kamu mau dibilang gendut jelek Sumo Kamu harus sabar Kan Sumo katanya mau berubah Udah Sumo Ajar saja Nunggu apa lagi Ingat Orang sabar itu Seperti palawan lho Tidak Eh, skampang Sumo marah Tidak Sumo tidak boleh marah Sumo mau seperti palawan Hah? Pahlawan Sumo harus bisa menahan marah Pahlawan apa? Kata buku ini Kalau Sumo menguasai diri Dan menjadi sabar Sumo itu seperti palawan Wih, skampang Sekarang Sekarang Sumo tidak marah kan? Tidak Kalau begitu Sekarang Sumo sudah jadi seperti palawan Pahlawan dong Iya Eh, huri Huri Sumo berhasil menjadi palawan Berhasil Berhasil Huri Huri Nah, teman-teman Ingat ya Jangan Jadi orang Yang suka marah-marah Cobalah Belajar Seperti sumo Menjadi Orang yang Sabar Oke deh Teman-teman Sampai jumpa lagi Selamat Menjadi Anak yang hebat Ibo Dan keren Daaah Yah, sudah habis deh ceritanya Tapi Adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya Karena di Happy Holy Kids Selain kita bisa belajar Kita juga bisa bermain loh Seru kan? Nah, satu lagi nih Pesan untuk anak-anak Indonesia Jangan lupa Rajin belajar Taat kepada Mama dan Papa Serta Jangan lupa Berdoa Kita ketemu lagi ya Di episode selanjutnya Salam hebat Heboh Keren Daaah Komain boneka Erika, Suroso, Rahmat, dan Adik Suara Wah, banyak panggir Kameramen Andrew dan Pascal Lightning Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso Sekarang kamera Thomas Dekorasi Tomo Property Erika dan Rahmat Music scoring Hitwork Soreeditor Adik Animator 3D Video Editor Doli Tip Perhatian Kutusam siangnya Kristi Ya sih Om Tredara Wadi Om Produser Om Jarok dan Kapuji Eksekutif Produser Om Tadu dan Om Jarok Erika Barat Terima kasih